Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang moderator ya Kang Hasan dan Pak Doktor Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan ilmunya Isin bertanya Pak Doktor Kalau tadi diartikan Ad-Din itu banyak makna ya diantaranya adalah tanggung jawab terus rasa nyaman dan juga diartikan sebagai agama Di masyarakat itu Pak Doktor kalau disebut sebagai Nispuddin itu setengah dari agama itu, agama itu hanya diartikan sebagai aktivitas sholat aktivitas sholat Nah, dari Tinjauan Mubadala sendiri, kalau pengertian agama itu apakah lebih luas ataukah hanya sebatas ibadah lahiria semata Itu saja pertanyaan Pak Doktor Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kira Sangat terang beneran ya kalau kita lihat berbagai pernyataan ulama maupun hadis atau Quran gitu kan apapun istilahnya mau agama mau islam mau ibadah mau iman dalam konteks agama islam itu tidak hanya sholat sholat ya salah satu puasa salah satu gitu Tapi tentu kita penting untuk menghargai dan merasakan bahwa kalau sudah sholat kita adalah sudah menjadi bagian dari orang yang mengakui kehambaan kita dan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi setelah itu kan gak mungkin kita sholat 24 jam kan gak ada gitu loh Kita mau ngapain gitu loh setelah itu Nah itu kalau kalau kita kembali kepada hadis misalnya Al-imanu bid'un wasam'una itu syombatan bahwa iman itu ada 70 lebih model gitu itu semua adalah merupakan representasi dari keimanan kalau kita berangkat dari kesadaran bahwa ini atau kita adalah bagian dari bagaimana menerjemahkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan ini Nabi saya kira banyak misalnya contoh yang disebutkan itu kan kulu kalimatin to yibatin ibadah gitu kan setiap kata kalimat yang baik itu adalah ibadah la ilaha illallah ibadah gitu kan nasihat ibadah dan lain sebagainya dan ima to tul adha minator adalah ibadah gitu kan kemudian juga mansa'a di awla di hisi khoran fahwa fisa bilillah gitu juga saya kira dikenal sekali orang yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya kebutuhan keluarganya kebutuhan ayah dan ibunya adalah ibadah al-birru kalau dalam dalam al-quran itu kan apa namanya itu definisi al-birru kebaikan itu itu bukan bukan dengan ke barat atau ke timur gitu tapi orang yang beriman dan berbuat baik al-ladina aman wa amilu sholihat ibadah rahman itu kan jelas sekali dan seterusnya saya kira terlalu banyak untuk disebutkan bahwa di dalam islam itu dikenal dengan istilah ibadah mahdoh sama ibadah gherum mahdoh atau bahasa yang gampangnya ini kan hablun minallah hablun minannas ini adalah punya punya nilai yang 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 sama kuatnya sebagai catatan ibadah catatan agama jadi jadi bahkan bisa ilmu termasuk kalau di iyaulimudin kan ilmu agama itu apa sih ilmu agama itu ini kan perdebatan yang cukup cukup panjang secara substansi apakah tafsir itu ilmu agama sehingga kemudian orang mengartikannya ini bukan ilmu agama tapi ini ilmu yang keluar dari wahyu tekstual makanya kalau di Malaysia namanya ilmu wahyu bukan ilmu agama ilmu wahyu artinya ilmu-ilmu yang diturunkan dari wahyu awal Al-Quran terus menyebar jadi tafsir tapi yang hatinya namanya ilmu kemanusiaan tapi ilmu juga agama agama juga bahkan bisa jadi ilmu kemanusiaan lebih cepat mendekat kepada Allah kalau bahasanya Imam Ghazali jadi apakah fikih itu ilmu agama kata Imam Ghazali ya belum tentu kenapa belum tentu karena orang belajar fikih itu ternyata setelah belajar fikih dia menjadi hakim ketika menjadi hakim dapat uang yang ada kaitannya sama agama gitu karena mendapat uangnya itu gak ada kaitannya tapi kalau misalnya dia belajarnya itu membuat dia dekat kepada Allah dan menjadi lebih baik secara kemanusiaan itulah ilmu agama itu dan ilmu agama itu bisa juga didapatkan dari ilmu-ilmu yang oleh orang lain dianggap sebagai ilmu sosial atau eksat kedokteran fisika kimia biologi dan lain-lain membuat orang lalu sadar tentang kehambaan dia kepada Allah yang lalu terjemahkan sehari-hari dengan relasi sosial jadi kenapa lalu separoh ini istilah separoh separoh dari apa namanya Al-Quran Nah hadis itu kan tentang sosial tentang sosial berbuat baik kalau kita sebut apa namanya yang akan memberatkan timbangan kita itu akhlak akhlak karima yang akan dekat dengan Allah dengan Nabi ketika di akhrat juga akhlak jadi semuanya penting semuanya perlu tapi kita sebagai manusia tentu saja ada lupa ada kurang karena itu penting diingatkan salah satu pengingatnya adalah sholat jadi sholat itu untuk mengingatkan kita kita adalah hamba yang ditugaskan untuk berbuat baik sholat itu jadi semacam halte semacam ngecaj lah HP itu akan ngecaj dulu gitu loh ya semacam itu nah karena itu ya mari kita gunakan untuk untuk itu jadi ya syukur dengan sudah sholat sudah syukur tapi dengan harapan setelah sholat lalu Allahu Akbar Allah itu hebat ya Allah itu besar ya nah kenapa kita mudah sedih gitu Allah itu hebat ya Allah itu besar ya kenapa kita lalu mengalap diri kita yang besar lalu mengecilkan orang lain gitu loh nah itu kan refleksinya begitu Assalamualaikum Assalamualaikum itu kan begitu bagaimana kita menebar kedamaian dan kebaikan itu kira-kira kamu besara umum ya kalau itu buah ya kebaikan Terima kasih.